Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Sahabat kebahagiaan, tema cinta bersigi-segi Sepertinya masih menjadi pertanyaan besar di dalam benak sahabat kebahagiaan Meskipun kamu tahu sulit untuk bisa menerima sebuah kenyataan Namun terkadang yang namanya perasaan itu tidak bisa dibohongi Selalu terhubung kepada diri dia Meskipun kamu mencoba untuk menolaknya Dan berkaitan itu semua Ada energi apa sih? Terutama untuk kisah cinta bersigi-segi Dan Kevin sarankan untuk sahabat kebahagiaan sesuaikan dengan tema ya Jika kalian bukan masuk ke dalam cinta bersigi-segi Mungkin kalian nonton saja Karena tema ini dikhususkan untuk kalian yang cintanya adalah bersigi-segi Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama Oke, sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube-nya Kevin Dengan cara like, komen, share dan juga subscribe channel Youtube-nya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu Energi dia Atau justru energi orang lain Dan selalu ciptakan positif vibe Dimanapun kalian berada Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya Buang sisi negatifnya Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sawat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana Yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini Dan Kevin masukkan ke Egyptian series ya sawat kebahagiaan Berkaitan dari keindahan, keajaiban dan juga rahasia Temanya Kevin ngikutin alur aja Atau mungkin juga nanti ada sebuah kata hati yang bisa dia sampaikan kepada sawat kebahagiaan Terutama dalam koneksi cinta bersigi-segi Sebut namanya dia dalam hati sawat kebahagiaan Sebut namanya dia dalam hati kamu Sebut namanya dia dalam hati kamu Cinta bersigi-segi kamu Seperti apa untuk energi update-nya Kita akan cek ya Kita akan cek bersama-sama Energi update-nya Ini adalah energinya Yang terhubung kepada sawat kebahagiaan Berkaitan dari cinta bersigi-segi ini Apakah ada hal yang terungkap Apakah ada sebuah rahasia Atau justru ada perasaan emosional yang bisa disampaikan kepada sawat kebahagiaan Kita akan cek bersama-sama Untuk kartu yang pertama Kartunya adalah Oke sawat kebahagiaan kartunya adalah 4 of 1 Ya dia tetap seperti itu Mengindikasi bahwa orang ini tidak akan pernah bisa berubah ya Menjadi apapun yang kamu inginkan Ataupun apapun yang kamu harapkan Kalau misalkan cinta bersigi-seginya Dia sudah memiliki pasangan Kenapa dia tidak mendekat kepada kamu Kenapa dia tidak menunjukkan sisi kejelasannya kepada kamu Karena pada dasarnya orang ini masih ingin mempertahankan pernikahannya Simbolnya disini Ada King Ramses dan juga Queen Nefertari Dia sedang duduk di singgah sana Lalu ada anaknya disini Ini mengindikasi bahwa Orang ini sepertinya meskipun masih ada perasaan sama kamu Tapi dia belum sanggup untuk melepaskan pasangan sahnya Walaupun terjadi sebuah permasalahan Di dalam sebuah keintiman antara dia dengan pasangan sahnya Tapi dia berat untuk melepaskan segalanya Dan untuk saat ini Dia tidak akan pernah bisa berubah menjadi apapun sesuai dengan keinginan kamu Ataupun apapun yang kamu harapkan Orang ini pada dasarnya mengalami sisi kegalauan yang amat besar Dan memang tema cinta bersigi-segi itu identik dengan bertahan sakit Melepaskan sulit Walaupun mungkin Salah satu di antara satu bagian Dia itu tidak ada kabar bagi kamu Dia tidak memberikan sebuah respon kepada kamu dan lain sebagainya Tapi orang ini berupaya ya Untuk hubungannya tetap baik-baik saja Baik di pasangan sahnya atau kepada kamu Dan kita tahu cinta bersigi-segi itu adalah cinta yang paling rumit Namun terkadang hati dan dorongan gairah Yang membuat kalian itu Seperti menikmati sebuah candu cinta ini Cinta ini memang penuh dengan adrenalin Sehingga membuat kalian itu kayak ngerasa Penasaran satu sama lain Dan orang ini yang mungkin Tidak memberikan sebuah kabar apapun kepada kamu Ternyata kabarnya dia Tetap stay dengan pasangan sahnya Tapi jika lain halnya Salah satu bagian masih terhubung kepada diri dia Orang ini masih mengutamakan pasangan sahnya Karena faktor anak Faktor kekayaan dan lain sebagainya Yang membuat diri dia tidak bisa mengambil keputusan apapun Simbolnya disini ada King Ramses dan Queen Nefertari Bersama anaknya Bagi dikasih bahwa dia tidak akan berubah Dia akan tetap seperti itu Oke Lalu untuk energi yang selanjutnya Adalah tuh Seven of One Salah bagian Seperti yang Kevin sampaikan tadi Bertahan sakit melepaskan sulit Ini sudah pasti tema utama dalam kisah cinta bersigi-segi Dia sepertinya tidak bisa melepasin kamu Dia hanya bilang sama kamu Kita jalanin saja Kita jalanin saja Simbolnya disini cukup unik ya Ada sosok pekerja Dia sedang membawa sebuah tongkat Lalu di bawahnya ada dua buaya Ada dua buaya Buaya bukan berarti Apakah dia buaya darat atau bukan Buaya disini adalah simbol dari diri dia Mencoba untuk menjaga posisi amannya dia Walaupun dia tahu Dia bisa terjerat lagi dalam hubungan cinta bersigi-segi dengan kamu Tapi orang ini lagi mencoba untuk cari aman Mungkin agar tidak ketahuan Mungkin agar hubungannya ini terkesan Ya aku gak ada apa-apa Sama kamu suatu bagian Sehingga dia pengen menyakinkan hati pasangan sahnya Bahwa dia tidak terhubung dengan siapapun Namun lain halnya Orang ini sebenarnya masih mengingat Hal-hal yang berkaitan dari keinginannya dia Di dalam cinta bersigi-segi ini Dan apakah dia akan kembali? Sudah pasti dia pasti akan kembali lagi Karena masih ada rasa penasaran Di dalam benaknya dia Kepada suatu bagian Ya Mungkin kata hati yang akan dia sampaikan kepada kamu Bahwa Dia pun juga mengalami Resah di dalam batinnya Antara mempertahankan Pasangan sahnya Atau bermain cinta dengan kamu Tapi pikirannya dia sudah mulai berpikir secara rasional Bahwa dia harus bertanggung jawab Terhadap pernikahannya Oke Lalu untuk energi yang selanjutnya Ada kartun The Magician Sawat kebahagiaan The Magician ini identik dengan komunikasi Ya Sepertinya nanti akan ada sebuah komunikasi Dimana dia akan mengutarkan kata hatinya Kepada sawat kebahagiaan Apapun yang dia sampaikan Ini pasti akan memberikan sebuah kesan Dan membuat kamu tuh kayak Ngerasa ingin merespon diri dia Jika kamu masih berharap Bahwa dia akan memberikan segalanya kepada kamu Mungkin inilah yang membuat kamu akan selalu menunggu Tentang hubungan ini bersama dia Tapi perlu diingatkan The Magician itu angkanya adalah satu Dia hanya memiliki satu cinta Gak bisa diberikan kepada dua cinta sekaligus Kalaupun salah satunya adalah kamu Yang diberikan cinta Tapi dia yang memiliki pasangan sah Artinya dia hanya merasakan Sebuah kebosanan saja Jangan sampai sangat kebahagiaan Kamu itu seperti Seseorang yang dijadikan sebagai Cadangan Di dalam hubungan cinta Bersigi-segi ini Coba kalian telah hal lagi Apakah cinta bersigi-segi membuat kalian bahagia atau tidak Apakah cinta bersigi-segi membuat kalian itu nyaman atau tidak Sementara banyak hal yang membuat kamu tuh Kayak ngerasa kurang nyaman Kayak ngerasa bersalah Kayak ngerasa bahwa Diliputi perasaan yang Sangat kacau Walaupun mungkin kamu sudah Stop komunikasi dengan diri dia Tiba-tiba kenget dia Tiba-tiba kenget dia Itu adalah karmanya Maka dari itu berkali-kali Kevin sampaikan Cinta bersigi-segi itu adalah cinta yang penuh dengan resiko Jika berani mencintai di dalam sebuah cinta bersigi-segi Maka siap harus menerima resikonya Resiko yang paling berat adalah bertahan sakit melepaskan sulit Mencoba untuk bertahan tidak menghubungi Tiba-tiba keinget Tiba-tiba keinget Karena itu adalah simbol dari harapan kamu Yang masih bertanya-tanya tentang Aku bisa merasakan bahagia dengan dia Aku menginginkan sebuah candu cinta Dengan diri dia Karena kebahagiaan yang aku rasakan Namun sifatnya adalah ilusi Demi Jason ini juga memiliki makna tentang ilusi Walaupun Kenyataannya memang susah Walaupun ini seperti sebuah ilusi Salah terbahagiaan Tapi esensi dalam cinta bersigi-segi Membuat kamu tuh kangen dengan suasana Bahwa komunikasi kamu sama dia baik banget Ngobrolin apapun nyambung Satu frekuensi Kenapa cinta bisa sekejam ini Di dalam cinta bersigi-segi Padahal kamu tahu Dia adalah orang yang mungkin kamu butuhkan Begitupun juga dia Kamu adalah orang yang dia butuhkan Dalam ranah komunikasi Karena mungkin dia berbagi cerita kepada pasangan sahnya Atau kepada siapapun Kurang satu vibrasi Namun kepada kamu Satu vibrasi Inilah yang membuat hubungan Koneksi cinta bersigi-segi Sulit sekali dilepaskan Lalu untuk energi yang selanjutnya Ada kartu 4 of Sword Salah terbahagiaan Kita bertemu di angka 4 Dan juga 4 4, 7, 1, 4 Dan kita ambil tarik Energinya disini adalah 4, 4 4 itu adalah tentang stagnan 4 itu adalah sesuatu hal yang Sifatnya adalah jalan di tempat saja Tidak ada sebuah evolusi Tidak ada sebuah perubahan Dan bahkan energinya disini Dia ternyata sedang tersiksa pikirannya Ada rasa bersalah meninggalkan kamu Ada rasa bersalah juga dia kepada pasangan sahnya Simbolnya disini ada Queen Nefertari Ketika masih muda Latar belakangnya adalah merah Merah ini bisa mengindikasi tentang sebuah amarah Lalu keempat tombaknya Ke bawah Dan Queen Nefertari sedang menangis disini Memegang kepalanya Lalu tangannya bilang stop Ya ada sebuah tangis di dalam pikirannya Dia seperti ngerasa bahwa Kenapa bisa seperti ini berat banget Sementara aku harus menerima keadaanku Bahwa dia sebenarnya sayang sama kamu Tapi dia juga sayang terhadap keluarganya Tidak bisa memilih Namun jika hasrat Yang terlalu dominan Orang ini menjadi egois Orang ini bisa menjadi buta Maka dari itu Dia membutuhkan sebuah empati Dan membutuhkan sebuah kenyataan Untuk merefleksikan apakah hubungan cinta semacam ini Layak untuk dipertahankan atau tidak Lalu untuk energy yang selanjutnya Ada kartu 2 of sword Sahabat kebahagiaan 2 of sword ini adalah simbol dari keputusan Adalah simbol dari keputusan Dan simbolnya disini ada 2 sosok perempuan Yang sepertinya sedang saling memaafkan satu sama lain Memiliki makna bahwa orang ini yang terkadang gak jelas sama kamu Terkadang juga Kayak dateng Ngambil keputusan untuk minta maaf sama kamu Nanti ujung-ujungnya apa? Kita jalanin aja Kita jalanin aja Yaudah Akhirnya hubungannya kamu sama dia apa? Jalan di tempat Namun ada sesuatu hal yang ingin dia katakan Dia ingin mengatakan sesuatu kepada kamu Mungkin dia ingin menguntarkan kata maaf Maaf Aku sudah membuatmu Sejauh ini Ngejalanin hubungan sama aku Dan aku tahu kamu mungkin berharap banyak sama aku Tapi sepertinya sulit Dan rasa bersalahnya dia Yang membuat hubungannya sama kamu tuh gak stabil Dia gak bisa ngelepasin kamu Dan kamu masih ada di dalam pikirannya Ini adalah situasinya dia Untuk saat ini Tapi kalau saat kebaikan sudah Berpikir Secara Logis Bahwa cinta semacam ini Membuat kamu lelah Membuat kamu capek Maka munculkanlah sebuah kesadaran Pelan-pelan Pasti kamu bisa melewati ini semua Dan perlu diingatkan cinta memang tak harus memiliki Walaupun sakit Walaupun kamu ngerasa udah sayang banget sama dia Udah kayak ngerasa bahwa Dia adalah orang yang bener-bener Bisa membuat aku nyaman Tapi balik lagi di dalam sebuah kenyataan Jangan sampai hubungan cinta bersegi-segi Menghasilkan sebuah karma Jangan sampai menghasilkan sebuah karma Maka kesadaran secara spiritual ini akan menuntun sobat kebahagiaan Untuk bisa merasakan sumber kebahagiaan Yang datangnya dari diri sendiri Lalu kita akan cek Apa sih kata hatinya Kata hati dari dia Kata hati cinta bersegi-segi Dari dia Yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan Berkaitan dari gejolak emosionalnya dia Kepada kamu Apa yang ingin dia sampaikan kepada Sahabat kebahagiaan Kita akan cek Sebut namanya dia Cinta bersegi-segi kamu Meskipun dada kamu terasa sesat Menerima kenyataan ini Meskipun terasa berat sekali Tapi coba untuk memahami tentang sumber kebahagiaan kamu Sumber kebahagiaan kamu bukan Dari dia Tapi dari diri kamu sendiri Dan bagaimana dia merasakan hal semacam ini Apa yang ingin dia sampaikan kepada Sahabat kebahagiaan Kita akan cek Untuk Kata hatinya dia Yang ingin dia sampaikan kepada Sahabat kebahagiaan ya Untuk kartu yang selanjutnya Kesedihan Sahabat kebahagiaan Sepertinya orang ini sedang mengalami Sebuah pikiran-pikiran yang berat banget ya Dia mengalami sebuah kesedihan Mungkin dia tidak bisa melanjutkan hubungan dengan kamu Mungkin dia tidak bisa memberikan Segalanya kepada diri kamu Orang ini sedih Dia merasakan kesedihan Sama seperti kamu Ngerasain kenapa cinta kita bertemu Di waktu yang tidak tepat Dan dia Untuk saat ini Kata hatinya mengatakan bahwa Sakit sekali Jika menerima kenyataan ini Mengapa kita tidak bisa saling memiliki Ini adalah ungkapan hatinya dia Dalam cinta bersiki-siki Mungkin orang yang tidak tahu situasinya Bilang Wah cinta bersiki-siki Mak kurang ajar Gini-gini Tapi ini semua Datangnya dari hati dan juga perasaan Kita tidak bisa ngejudge siapapun Lebih baik kita mendoakan Mudah-mudahan segalanya Berakhir dengan damai Dan kembali ke dalam kesadarannya masing-masing Karena kita manusia tidak ada kuasa Untuk mengontrol orang lain Seperti apa Seperti apa Yang bisa merubah itu semua adalah Kesadarannya Dan disini dia sedih Dia ngerasain Gucolak batin yang amat kuat Dia ngerasain sakit sekali Bahwa dia menerima kenyataannya Mengapa kita tidak bisa saling memiliki Mungkin ini juga Salah kebahagiaan rasakan Dan untuk saat ini Yang paling kuat adalah Dia merasakan hal ini Sebuah kesedihan Lalu untuk energi yang selanjutnya Perasaan Salah kebahagiaan Siapapun dia Entah dia adalah maskulin energy Entah dia feminine energy Entah dia define masculine Atau define feminine Orang ini ternyata sudah mencintai kamu Menggunakan perasaan Salah kebahagiaan Ini adalah cinta emosional yang mendalam Makanya dia bisa ngerasain sedih Kalau orang sudah bisa ngerasain sedih Tentang kenyataan Artinya dia menggunakan perasaan Terlebih seorang perempuan Seorang perempuan siapapun saja Meskipun perempuan itu sudah menikah Jika dia terlibat dalam cinta bersigi-segi Itu sudah pasti menggunakan perasaan Tidak mungkin tidak menggunakan perasaan Karena rata-rata seorang perempuan Menggunakan define feminine Maka sulit untuk dilepaskan Karena apa? Ketergantungan secara emosional Mungkin salah kebahagiaan yang pengen cek tentang Apa itu ketergantungan secara emosional Kalian cek aja ya di videonya Kevin Di playlist self-improvement atau tarot psikologinya Dan ketergantungan emosional itu Terkadang Sulit sekali untuk bisa dikendalikan Maka butuh proses Butuh pengendalian diri Butuh kesadaran Dan semuanya Membutuhkan waktu Tidak ada yang instan Orang ini memang sudah menggunakan perasaan kepada kamu Dan kata hatinya dia mengungkapkan bahwa Aku tidak tahu perasaan apa ini Sepertinya aku tidak bisa jatuh cinta kepada dua orang sekaligus Seperti yang Kevin sebutkan tadi Dia hanya memiliki satu cinta Dan dia kebingungan Cinta ini mau diberikan kepada siapa? Kamu atau pasang sahnya? Sementara dia kebingungan tidak bisa membagi satu cinta ini Kalaupun ada Dia bisa mencintai dua orang sekaligus Yang satunya adalah Gairah semata Pada dasarnya manusia hanya bisa Satu kali jatuh cinta Memberikan satu afeksi Selebihnya adalah gairah Atau hasrat Dan disini dia kebingungan Karena dia sudah merasakan perasaan yang lebih kepada kamu Dia merasakan sedih Dan dia bingung apakah ini cinta Apakah ini adalah keinginannya dia kepada kamu Dan ini yang terjadi pada diri dia Lalu untuk energi yang selanjutnya Bayangan Sahabat kebaikan Bukan hanya kamu yang dihantui oleh bayangan-bayangan tentang dia Dan saat ini yang paling banyak ngerasain adalah dia Dia dihantui oleh bayangan-bayangan kamu Mungkin efek harmanya Atau penderitaan cintanya adalah Ketika kamu mencoba untuk menjauh dari dia Ketika kamu mencoba untuk tidak berkomunikasi kepada dia Dia dihantui bayang-bayang dari kamu Dan ketika kamu menjauh Dia mendekat Karena dia dihantui bayang-bayang dari sawat kebaikan Dan itu adalah bagian dari Penderitaan atau karma cinta Cinta bersegi-segi Apakah cinta salah? Cinta tak ada yang salah sawat kebaikan Namun sebagai manusia yang terkadang lupa Menepatkan cinta Ketempat yang semestinya Ini adalah cinta yang salah tempat Cinta itu positif sawat kebaikan Tapi cinta yang salah tempat Ini terkadang menyiksa Karena tidak melihat karmanya Hanya mengikuti kesenangan Hanya mengikuti sebuah ilusi semata Kartunya adalah bayangan Kalimat oracle-nya adalah Bayanganmu menghantui aku Namun aku tidak bisa menggapai bayangan itu Ini adalah kata hatinya dia Kepada sawat kebaikan Bahwa ternyata Dia dihantui bayangan kamu Lalu untuk energi yang selanjutnya Takdir Sawat kebaikan Bertemu dengan diri dia Pasti adalah takdir Entah itu takdirnya membahagiakan atau tidak Semuanya tidak ada yang kebetulan Dan ketika kamu bertemu dengan diri dia Ini adalah pembelajaran yang paling penting Kalau kamu tidak menggunakan logika kamu Kamu tidak menggunakan kesadaran kamu Mungkin takdirnya adalah Penderitaan bersama dia Ini semua sudah terhubung Kalimat oracle dalam kata hatinya adalah Aku berharap kita bisa hidup bersama suatu saat nanti Apakah itu takdir yang akan Tuhan berikan kepadaku? Aku membutuhkan jawaban darimu Ya Dia membutuhkan jawaban dari kamu Namun terkadang kamu juga kebingungan Apakah ini adalah bagian takdir atau tidak? Kita tarik ke kartu yang paling atas Di kartun The Magician Yang angkanya adalah 1 The Magician itu tentang sesuatu hal Yang sifatnya adalah pribadi The Magician Sang penyihir Sang ilusi Memiliki makna bahwa takdir cinta kamu Dalam cinta bersegi-segi ini Kemungkinannya adalah sebuah ilusi Apakah bisa menyatu Sepertinya susah Berarti Pembacaan kita kali ini Apakah kamu bisa bersama dengan diri dia? Sepertinya semesta berkata Tidak Dan itu adalah takdirnya Lalu untuk energi yang selanjutnya Oke Sebuah bagian kartunya adalah perceraian Ya Dia pernah membahas tentang perceraian Dan bahkan Di dalam otaknya dia adalah Seperti Mencari sebuah peluang Kalau bercerai Kemudian bersama kamu Apakah bahagia? Namun Jika situasinya Sama-sama memiliki pasangan sah Apakah kalian mau bertaruh Untuk mengorbankan Pasangan sah kalian? Sepertinya berat Lalu Jika dia menceritakan tentang Hubungannya dia dengan rumah tangganya Gak nyaman banget Suaminya atau istrinya Blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah Dia hanya pengen bercerita saja Suatu bagian Dia hanya pengen bercerita Kenapa? Pada dasarnya di kartu 4 of 1 Kartu yang pertama Mengindikasi bahwa Dia akan tetap seperti itu saja Sulit untuk melepaskan Kenapa? Karena disini ada anak Atau faktor lain Yang pada dasarnya Dia cuma butuh curhat doang Sama kamu Tentang masalah-masalah Pernikahannya dia Atau sebaliknya Pernikahannya sahabat kebahagiaan Karena ini bisa tertukar Kalimat oracle-nya adalah mungkin Mungkin ini bisa terjadi diantara aku atau kamu Namun masih banyak yang aku pikirkan Tapi aku ingin membahasal ini kepadamu Mungkin ini bisa terjadi diantara aku atau kamu Perceraian ini bisa terjadi Kamu atau dia Namun apakah ini semua bisa menyatu? Sepertinya sulit Jangan mengambil sebuah resiko yang besar Jika kamu sudah memiliki pasangan sah Kamu memilih bercerai dan berharap peluang sama dia Sepertinya takdir disini mengatakan tidak Sehingga Karmanya adalah Tidak mendapatkan dia Tidak mendapatkan cinta yang Bebas dengan dia Tapi Cerai dengan pasangan sah Ini bisa berlaku kamu atau dia Karena sulit untuk Berjumpa Sulit untuk berjumpa Dan ini mungkin takdir yang membingungkan dalam hubungan cinta bersikis-segi Makanya berkali-kali Kevin sampaikan Dari pembacaan-pembacaan yang Dulu-dulu tentang cinta bersikis-segi Jangan pernah bermain Atau Bertaruh di dalam sebuah hubungan Kamu yang sudah punya pasangan sah Mungkin kamu kayak ngerasa Hubungan kamu dengan pasangan sahnya itu lagi gak nyaman Bercerai Dia yang juga punya pasangan sah Bercerita tentang hal yang sama Ketika kamu bercerai Kamu single Dia katanya mau cerai Kok gak cerai-cerai? Apakah bisa menyatu? Sulit Sehingga penderitaan ini yang akan dirasakan Oleh yang sudah bercerai Tapi dianya Masih tetap dengan pasangan sahnya Atau mungkin misalkan menaruh Sebuah kesempatan Bercerai Ini bercerai Apakah bisa bertemu? Kedua energi disini Memiliki trauma cinta Di dalam pernikahan Energi yang ini juga sama Memiliki trauma cinta dalam perceraian tersebut Bertemu Dan belum Berdamai dengan keadaan Belum healing sepenuhnya Maka apa yang terjadi? Perang emosional Ego Karena belum berdamai dengan Masa lalunya Dan ini sering Banget Kisahnya itu terjadi Yang satu menceraikan pasangan sahnya Yang satu menceraikan pasangannya Kemudian bertemu Apakah bahagia? Tidak Karena masih ada trauma Di hubungan Dengan Mantan suami Atau mantan istri Itu mempengaruhi Kondisi Psikologi ya Sahabat kebahagiaan Bukan tentang karmanya saja Tapi mempengaruhi Kondisi Psikologinya Sehingga kalau misalkan Kita ngecilin sebuah hubungan Dengan siapapun Kita baru putus Dengan siapapun Jangan Buru-buru Untuk mendapatkan pengganti Kalau kisah Putusnya Itu mengisahkan Kisah yang Negatif banget Kamu butuh waktu Kurang lebih sekitar Delapan bulan Untuk healing Delapan bulan Untuk mengisi Hal-hal yang Menyakitkan Dengan cara Safe love Kalau buru-buru Itu yang dibawa adalah Hasrat Atau napsu saja Dan apa? Karena tidak healing Satu sama lain Egonya masih terbawa Dari kisah Si mantan Atau kisah masa lalu Itu adalah alurnya Lalu kita akan cek Untuk energi Yang selanjutnya Kita akan cek Untuk energi Yang selanjutnya Dalam kata hati Dalam kata hati Intense Soit bagian Kita masuk ke dalam Bayang-bayang Cintanya kepada diri kamu Kita memang intense Ketika berbicara Ketika membahas Banyak hal Sangat intense sekali Dan merasakan Banyak sekali Kecocokan Antara aku dan kamu Dia menikmati itu Soit bagian Ya mungkin Dalam waktu dekat ini Dia bisa memberikan Sebuah hubungan Yang intense Dengan kamu Tapi perlu diingatkan Balik di kartu The Magician Ini adalah ilusi Kehidupan di dunia ini Terkadang kita menikmati Sebuah fantasi Dan juga ilusi Namun Kenyatanya bagaimana Kalau kita Hanya tergoda oleh Hasrat Atau oleh Gairah Kita menikmati Sebuah ilusi Seperti orang yang Kecanduan Zad adiktif Lainnya Dan cinta itu Pun juga sama Karena ada Sebuah hormon-hormon Yang membuat kalian Itu merasa Tercandukan Hormon adrenalinnya Meningkat Sehingga Bersemangat banget Ketika Bertemu dengan Diri dia Atau mungkin juga Ketika dia Merespon Di dalam sebuah hubungan Yang cukup intense Adrenalinnya Menyalah Sehingga Mengebu-gebu cintanya Perasaan bahagianya Yang tidak bisa Dikendalikan itu semua Maka segalanya Yang berkaitan Dalam hubungan cinta Butuh Kesadaran Spiritual Agar semuanya Bisa Terkendalikan Kalimat oracle Dari kartu intense Adalah Kamu bisa melihat Dari sikapku ini Jujur aku Tidak bisa Menutupi itu semua Kamu akan tahu Dari caraku Menyikahpimu Ya Ternyata Orang ini Masih sayang Dan menginginkan Hubungan ini Tetap intense Tetap nyaman Karena ngerasa Banyak sekali Kecocokan Dan perlu diingatkan Ini semua adalah The Magician Iluisi Balik lagi di kartu Paling tengah Ini Seperti atau Tebaran kartunya Kepin Patokannya itu Kartu kiri Kartu kanan Dan kartu tengah Dan terlebih Kartu yang paling atas Itu adalah Significator Atau energi utama Lalu kita Tarik untuk Energi yang selanjutnya Kemelekatan Wow Kamu hidup Dalam bayang-bayang Ilusi cintanya Dia melekat Sama kamu Dia ngerasa Menderita Dia ngerasa Sedih Dia ngerasa Perasaan ini Bercampur aduk Dia menginginkan Hubungan yang Intens dengan kamu Dan orang ini Memang sudah Melekat banget Sama kamu Suatu bagian Atau mungkin juga Ini bisa tertukar Karena ini adalah General Reading Kartunya adalah Kemelekatan Tidak bisa dibohongi Perasaanku Ini memang Melekat kepadamu Aku tidak Terbiasa hidup Jika tanpa Kamu di sisiku Karena sudah Merasa hubungannya Cukup intens Dan cukup dekat Sehingga Yang terjadi adalah Kemelekatan Bertahan sakit Melepaskan sulit Kemelekatan Lalu untuk Energi yang selanjutnya Menyalahkan Salah kebahagiaan Kalau misalkan Hubungan cinta bersegi-segi Saling menyalahkan Satu sama lain Itu sudah pasti Sudah pasti Toksik Kalaupun mungkin Ceritanya di kartu Perceraian disini Mengorbankan Sebuah Pernikahan Bercerai Dan kemudian Menyatu Terutama untuk Cinta bersegi-segi Menikah disitu Lalu energinya Paling banyak apa Saling menyalahkan Satu sama lain Seperti yang Kevin Sampaikan tadi Jangan pernah Mempertaruhkan Hubungan ini Untuk menyatu Karena efeknya Pasti akan Saling menyalahkan Satu sama lain Dan ini Bisa menjadi Sebuah permasalahan Yang besar Terutama dalam Rana Psikologi hubungan Psikologi rumah tangga Kalimat Oracle-nya disini adalah Semua ini Salahmu Aku tidak Mau mendengarkan Semua penjelasan Darimu Ego yang Bercerita Bisa saling Menyalahkan Satu sama lain Lalu yang diharapkan Apa Aku butuh Penyesalanmu Aku butuh Penyesalanmu Ingat Itu adalah Kemelekatan Jika kamu Dalam cinta Bersegi-segi Tapi kamu masih Menyimpan bahwa Aku butuh Penyesalanmu Aku butuh Kamu meminta Maaf sama aku Aku butuh Kamu nyesel Sama aku Udah Giniin aku Maka Itu sudah Masuk ke dalam Kemelekatan Saat bagian Lebih baik Berdamai dengan Keadaan Pelan-pelan Berdamai Ampuni Maafkan Aku gak bisa Maafin dia Karena Bla 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 Ini sudah Menjadi Kemelekatan Dan itu Yang terkadang Membuat perasaan Itu tidak bisa Dikendalikan Nanti efeknya apa Rindu Benci Tercampur Menjadi satu Nanti bertahan Sakit Melepaskan Sulit Maka lebih baik Ampuni Maafkan Karena orang ini Bisa menyalahkan Kamu juga Lalu untuk Energi yang selanjutnya Suka Aku suka Kamu Ya Karena faktor Geira Inilah Candu Simbolnya Seorang laki-laki Muda Yang sedang Mencium Sebuah bunga Kita membahas Tentang suka Dan juga Cinta Seorang laki-laki Sedang Memetik Sebuah bunga Dan bunganya Dicium Ibarat Kata Sebuah bunga Di taman Bunganya sangat indah Kalau orang suka Bunganya dipetik Diambil Lalu dibawa Dan kemudian bunga itu bisa layu Tapi kalau cinta Dia membiarkan bunga itu akan tetap tumbuh Memberikan air Memberikan pupuk Dan menaruh di tempat yang tidak terkena terik matahari secara langsung Agar bunganya tidak layu Itu adalah cinta Merawat Melindungi Menjaga Tapi kalau suka Hanya memetik Atau mengambil sesuatu Hal Dalam hubungan itu Ini adalah energinya Lalu untuk energi yang selanjutnya Tanggung jawab Ya Segala hal di dunia ini Pasti ada resikonya Dan kita harus bertanggung jawab Tentang apa yang kita lakukan Walaupun ini adalah sebuah kesalahan Tapi kalian harus bisa bertanggung jawab Atas segala bentuk resikonya disini Dan kalimat oracle nya adalah Semua sudah aku atur dengan baik Dan aku bersedia bertanggung jawab Atas segala resikonya Ya Dia seperti meyakinkan kamu Bahwa dia siap bertanggung jawab Tapi kenyatanya apa? Baling lagi Seperti sebuah ilusi Wow Ini adalah Energi yang berkaitan dari Kata hatinya dia Dalam cinta bersih-sih Kepada saat kebahagiaan Apapun itu juga Ambil positifnya Buang sisi negatifnya Segala bentuk keputusan Kebijaksanaan Kevin membelikan kepada kalian Karena Kevin yakin dan percaya Bahwa saat kebahagiaan adalah Orang-orang yang bijaksana Yang bisa menalah lagi Tentang pembacaan kita kali ini Oke Berkaitan itu semua Ada sodiak apa sih Yang muncul untuk Pembacaan ini Ini bisa masuk ke sodiaknya kamu Atau sodiaknya dia Kalau sodiaknya gak muncul Sodiaknya gak masuk Gak usah khawatir Gak usah bermuram durja Ambil positifnya Buang sisi negatifnya Kita cek ya Untuk sodiaknya Ini bisa masuk ke sodiaknya kamu Atau sodiaknya dia Untuk sodiak yang pertama adalah Gemini Selanjutnya disini adalah Scorpio Lalu selanjutnya adalah Capricorn Lalu selanjutnya adalah Libra Selanjutnya disini adalah Aquarius Lalu disini adalah Sagittarius Lalu selanjutnya adalah Taurus Ada Cancer Ada Aries Dan yang terakhir disini adalah Pisces Ini adalah Energi sodiak Yang muncul untuk Tema kita hari ini Salah kebalikan Bisa masuk ke sodiaknya kamu Atau Sodiaknya dia Untuk inisial lama Bisa masuk ke inisial lama kamu Atau inisial lama dia Kita akan cek ya Untuk inisial lamanya Bisa masuk ke inisial lama kamu Atau inisial lama dia Inisial yang pertama adalah Huruf S Untuk Singapur Ada huruf P Untuk Papa Ada huruf N Untuk Nano Ada huruf Ki Untuk Queen Ada huruf Z Untuk Zero Ada huruf O Untuk Oscar Ada huruf Y Untuk Yellow Ada huruf B Untuk Bravo Selanjutnya adalah Huruf D Untuk Delta Ada huruf E Untuk Eropa Ada huruf T Untuk Tenggo Ada huruf F Untuk Fanta Ada huruf R Untuk Romeo Ada huruf G Untuk Gamma Ada huruf I Untuk Indonesia Selanjutnya Selanjutnya disini adalah Huruf X Untuk Christmas Ada huruf M Untuk Mama Ada huruf A Untuk Alpha Ada huruf K Untuk Korea Ada huruf W Untuk Woman Ada huruf V Untuk Vera Dan yang terakhir disini adalah Huruf L Untuk Luna Ini adalah beberapa inisial lama Yang energinya terbaca Untuk tema kita hari ini Oke mungkin seperti itu aja Pembacaannya Jangan lupa untuk selalu Mendukung channel Youtube-nya Kepin Dengan cara like Comment share Dan juga subscribe Channel Youtube-nya Tekan tombol notifikasinya Juga ya Sampai kebahagian Biar kalian gak Ketinggalan informasi-informasi Berikutnya Mohon maaf Jika ada kesalahan kata Yang kurang berkenan Dalam pembacaan kita kali ini Ambil positifnya saja Buang sisi negatifnya Persona reading DM aja Ke Instagram-nya Kepin Atau email Ke email-nya Kepin Ada di layar bawah ini Nanti Kepin pandu Untuk persona reading Dan bersifat berbayar Mungkin seperti itu aja Kepin tunggu kalian Di video-video selanjutnya Sampai jumpa Bye-bye Matahi masyo Sampai jumpa